Menentukan visi hidup Setiap orang butuh visi hidup Untuk pegangan, mengambil keputusan Di seluruh kehidupannya Maka setiap orang perlu Memiliki visi hidup Dan tentu saja tidak sekedar visi hidup Tetapi visi hidup yang benar Bagaimana visi hidup yang benar? Visi hidup yang benar adalah visi hidup Yang sesuai dengan realitas Selamat datang di segmen resolusi Episode kelima Di Donny Riu Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Di beberapa episode sebelumnya Kita telah membahas tentang Timbangan-timbangan Untuk menentukan keputusan-keputusan Playlistnya bisa di klik di sebelah sini Diikuti sejak awal Agar diskusinya nyambung Baik Teman-teman kali ini kita membahas tentang Menentukan visi hidup Di episode sebelumnya Kita sudah bahas bahwa Visi hidup manusia Jika sesuai selera Itu tentu Akan memilih profesi A B Menjadi orang seperti ini Seperti itu Orang kaya Orang terkenal Kalau menurut pendapat orang Menjadi orang yang baik Di mata masyarakat Membantu banyak orang Itu Sesuai Kebaikan Bagaimana sesuai dengan kebenaran Maka sudah kita bahas di episode sebelumnya Yaitu Sesuai Dengan tujuan Sang pencipta Visi hidup yang benar Adalah visi hidup Yang sesuai dengan yang Dijanangkan oleh Sang pencipta Oleh Tuhan Tetapi kita punya PR PRnya apa? Benarkah Tuhan itu ada? Kita harus menjawabnya Dan menjawabnya adalah dengan Benar Persoalannya Tuhan itu Wohib Artinya tidak bisa kita lihat Ini PR besar Untuk membuktikan Keberadaan Tuhan Yang Wohib Secara Rasional Teman-teman Bisakah sesuatu yang Wohib Itu dibuktikan Keberadaannya Jawabnya bisa Angin Secara Indrawi mata Itu Wohib Kalau Kita kena Hembusan angin Kena kulit Itu hembusan angin Itu kita kerasa Kita tahu Oh ini ada angin Tetapi kalau Hembusan anginnya Itu tidak Kena kulit Misalnya di atas Di awang-awang Kita tidak tahu Pasti apakah Di sana ada angin Atau tidak Tetapi kita bisa Meyakini dengan pasti Bahwa di sana Di atas sana Ada angin Ketika ada Suatu benda Dohir Benda terlihat Yang hanya bisa Ada Ketika angin itu ada Misalnya Layang-layang Ketika kita melihat Layang-layang Terbang di Langit Dengan Dimainkan oleh Seseorang dari bawah Menggunakan benang Maka kita bisa Memastikan bahwa di atas Itu ada angin Karena tidak mungkin Layang-layang itu terbang Kalau tidak ada Tiupan angin Nah maka Layang-layang Yang terindra ini Menjadi penanda Menjadi jejak Akan keberadaan Dan keberadaan angin Yang sifatnya Goib Artinya apa Di sini kita bisa Membuktikan Sesuatu yang Goib itu ada Ketika Sesuatu yang Goib itu Memberikan jejak Dan jejaknya itu adalah Sesuatu yang Dohir Maka jejaknya itulah Yang kita Indra Dan kita Jadikan bukti Untuk membuktikan bahwa Yang Goib itu ada Contoh berikutnya Suatu hari Saya mau tidur Nutup pintu Ketika itu Malam hari Di jalanan Masih halus Itu jalanan Kemudian Saya tutup Kemudian tidur Pagi hari Ketika mau ke masjid Solat subuh Kita buka pintu Ternyata di depan Sudah ada jejak ban Apa yang bisa kita Simpulkan dari Jejak ban itu Jika saya katakan bahwa Semalam tidak terjadi Apa-apa Tidak ada apa-apa Tiba-tiba saja Jejak itu muncul Apa yang muncul Di dalam Benda teman-teman Di dalam pikiran teman-teman Tentu Ini Statement yang Tidak masuk akal Statement yang Mustahil Di dalam Bahasa mantik Itu Mustahil akli Bahwa ada Sebuah jejak Ban Yang muncul Dengan sendirinya Itu Mustahil akli Maka Statement apa Yang benar Jika saya katakan Bahwa Semalam Ada sebuah Mobil lewat Kira-kira Statement itu Benar atau salah Statement itu Bisa benar Bisa salah Karena yang lewat Bisa jadi bukan mobil Bisa jadi kerobak Bisa jadi apapun Di dalam bahasa mantik Itu disebut Jaes akli Bisa iya Bisa tidak Apa statement yang Wajib akli Yang pasti benar Statement yang pasti benar Akan adanya jejak itu Bahwa harus ada Sesuatu yang menjejaki Jejak itu Harus ada Sesuatu yang Menyebabkan Jejak itu Ada Itu wajib akli Kebalikannya Mustahil akli Jejak itu Ada dengan Sendirinya Tanpa ada Yang menjejaki Itu mustahil akli Tapi kalau Harus ada Sesuatu yang Menjejakinya Itu wajib Akli Padahal Yang menjejakinya Itu kita tidak Melihatnya Bagi kita Wajib Maka Dari sini kita bisa Mengambil pelajaran Bahwa keberadaan Sesuatu yang Wajib Meskipun kita tidak Mengindranya Kita bisa Meyakininya Bahwa dia Benar-benar ada Ketika Ada Jejak Ketika ada Sesuatu yang Doher Yang bisa kita lihat Untuk membuktikan Keberadaan Yang Wajib itu Baik teman-teman Apa yang bisa kita Indra Yang bisa kita Pikirkan Bisa kita Baca Itu ada Laut Gunung Bumi Matahari Bintang-bintang Kita Merangkumnya Dengan kata Alam semesta Kemudian ada lagi Yang bisa kita Indra itu Selain alam semesta Yaitu manusia Kenapa manusia Disebutkan tersendiri Karena manusia ini Berbeda dari yang lain Yang lain tidak Berakal Manusia khusus Berakal Apalagi yang bisa kita Indra Kehidupan Apa bedanya Kehidupan dengan manusia Apa bedanya Kehidupan dengan alam semesta Alam semesta itu adalah Bendanya Manusia itu adalah Bendanya Sementara kehidupan adalah Aktifitasnya Dan semua itu Bisa kita Indra Di antara alam semesta Manusia dan kehidupan Yang bisa kita Indra itu Kita bisa melihat Bahwa ketiganya Memiliki Suatu ciri khas yang sama Yaitu Terbatas Misalnya kita manusia Tubuh kita ini Tumbuh Tetapi terbatas Ada batas-batas Tentu Yang tidak bisa kita Lampaui Ketika kita kecil Kita tumbuh 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 Tapi tidak tumbuh terus Ada usia tertentu Pertumbuhan kita itu berhenti Itu namanya terbatas Orang yang badannya gede Gede banget Segede-gedenya tetap saja terbatas Bagaimana dengan alam semesta Bumi Sebesar-besarnya bumi Tetap terbatas Bagaimana dengan matahari Sebesar-besarnya matahari Juga terbatas Bagaimana dengan langit Sebesar-besarnya langit Juga terbatas Bagaimana dengan alam semesta ini Sebesar-besar alam semesta Tetap saja terbatas Nah Apapun itu terbatas semuanya Baik terbatas secara ruang Maupun terbatas secara waktu Kalau terbatas secara ruang Itu artinya Secara dimensi Panjang, lebar, tinggi Itu memiliki batas Alam semesta Itu ada batasnya Para ahli fisika Mendefinisikan Batasnya sekian-sekian Bumi ada batasnya Matahari Bintang-bintang Sebesar apapun bintang Itu ada batasnya Manusia juga ada batasnya Secara fisik Secara dimensi Kemudian Kehidupan Artinya kita melihat secara waktu Secara waktu Semua juga terbatas Manusia itu secara waktu terbatas Kita pernah tidak ada Kemudian menjadi ada Bayi Anak-anak Remaja Dewasa Tua Mati Kemudian tidak ada Artinya ada batas waktu di sini Begitu juga Alam semesta Para fisikawan memberikan Definisi bahwa alam semesta Usianya sekian Bumi usianya sekian Matahari usianya sekian Itu artinya Ada Waktu Ada batas waktu Jadi Baik alam semesta Maupun manusia Maupun kehidupan Memiliki batas Secara ruang Dan secara waktu Nah kemudian Sesuatu yang terbatas Baik secara ruang Maupun secara waktu Itu pasti Dia Tergantung Keberadaannya selalu bergantung Dengan Keberadaan yang lain Keberadaan saya di sini Bergantung pada Sofa Sofa bergantung pada Lantai rumah ini Lantai rumah ini bergantung pada Bumi Bumi ini bergantung pada Sistem tata surya Sistem tata surya bergantung kepada Galaksi bimah sakti Galaksi bimah sakti bergantung pada Alam semesta dan lain sebagainya Bergantung terus Bergantung terus Bergantung terus Kebergantungan itu Terbatas Bukan tak terbatas Seperti halnya Semua yang kita lihat Itu adalah terbatas Kebergantungan itu Sifatnya terbatas Maka ada Batas dari Semua yang tergantung itu Semua yang tergantung itu Ada Dat yang menjadi Penggantung Yang itu Harus tidak terbatas Dat yang menjadi Penggantung dari Semua yang terbatas Itulah dat yang Tidak terbatas Kita menyebutnya Sebagai Tuhan Teman-teman Jika telapakban itu Ada Dengan harus Ada yang Menyebabkannya Ada Maka bagaimana Dengan buminya Maka bagaimana Dengan matahari Dengan laut Dengan alam semesta Maka Pasti Harus ada Yang menyebabkannya Inilah Tuhan Maka Persoalan berikutnya Adalah Kita bertanya Kepada Tuhan Tentang Apa tujuan Dia Menciptakan Kehidupan kita Ketika jawabannya Adalah sesuai Dengan realitas Realitas Bagaimana Tuhan itu Menciptakan manusia Untuk apa tujuannya Maka itulah Jawaban Visi hidup Yang benar Kita lanjutkan Di episode Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh